Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Embiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat Tibun Nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Jadi infeksi saluran kemih ini salah satu tandanya adalah sering kencing, nyeri saat kencing, kadang-kadang sampai sulit buang air kecil. Orang bilang anyang-anyangan dan sebagainya. Nah, pemberian obat medis pasti diberikan namanya antibiotik. Kalau dengan antibiotik ternyata masih timbul infeksi terus, berarti kemungkinan besar kumannya sudah mengalami kebal. Dia sudah resisten terhadap jenis antibiotik tertentu. Nah, saran saya kalau mau pakai antibiotik lagi ya di kultur. Tapi ini kan cara-cara konvensional. Kita coba dengan cara-cara alami. Cara alami ini luar biasa sebenarnya. Ada beberapa tanaman obat yang bersifat antibiotik, yang memiliki efek tidak timbul istilah resistensi. Karena cara kerjanya itu berbeda dengan cara kerja obat kimia sintetik. Kalau kimia sintetik kan membunuh kumannya. Kalau herbal itu lebih banyak kepada aspek bikin suasana kuman tidak nyaman untuk tumbuh. Nah, salah satu herbalnya itu adalah coba bapak rutinkan sambiloto. Rebus saja sambiloto. Sekitar 2 genggam, 4 gelas direbus menjadi 2 gelas. Dirutinkan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore selama 1 minggu. Karena sambiloto itu memiliki efek terhadap zona hambat, terhadap sikuman penyebab infeksi seluran kemi. Umumnya sih E.coli biasanya. Tapi E.coli sekarang ini sudah resisten, luar biasa. Kalau nggak berefek juga, kombinasinya dengan habat usah udah. Dua komponen ini memiliki efek antibiotik yang sangat luar biasa. Nah, coba lakukan ini selama 1 minggu. Sambil minum yang banyak. Saran saya sih, presa kencing rutin. Takutnya ada batu, Pak. Itu yang dikhawatirkan. Karena kadang-kadang infeksi disertai dengan batu, atau batu disertai dengan infeksi. Nah, jadi selain sambiloto itu, dikhawatirkan ada batu, saya minta Bapak minum yang banyak. 3 liter per hari. Kemudian berilah tanaman-tanaman obat yang bersifat diuretik, kumis kucing, atau penghancur batu, seperti kecibeling, atau golongan-golongan yang sifatnya menghancurkan batu. Tapi ini kan susah nyarinya. Yang paling sederhana adalah biji alpukat. Beber rebus itu biji alpukat. Kita potong jadi 4. Nah, hasil rebusannya itu dipakai untuk blenderan putihnya semangka. Ternyata bagian putih semangka itu bersifat diuretik, merangsang pengeluaran kencing, sedangkan biji alpukat itu mampu menurunkan masa jenis batu. Nah, jadi kecurigaan saya ini, Pak, bisa jadi karena resistensi kuman, bisa jadi karena ada batu, yang menyebabkan mungkin sembuh, karena batunya nggak dihancurkan, ya muncul lagi sembuh, muncul lagi. Jadi, pemeriksaan urin rutin ini penting untuk mengatakan ada bakal ada batu atau tidak. Terima kasih telah menonton!